Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan mengulas sebuah produk Pell ya dari merek Neo House Dual Clean Spinmob ya, nah jadi Spinmob ini jenisnya baru, berbeda dengan yang pernah saya ulas sebelumnya Spinmob Lineshars Livina itu ya, jadi awalnya ceritanya gini, saya kan lihat di Youtube ada ulasan tentang Spirit Spinmob ya, itu produk itu yang ulasnya di orang Malaysia gitu, jadi terus lihat, wah ini kok keren gitu, terus saya pikir, wah di Indonesia ada nggak, nah ternyata ini ada merek Neo House ya, konsepnya itu hampir sama ya, dia ember dalam ember ya, jadi itu ember ada ember air bersih, ada ember air kotor gitu, nah jadi jet airnya itu bisa terpisah gitu, itu kerennya di situ nah, tapi sebenarnya ternyata awalnya ini yang lebih awal saya lihat itu yang pertama kali mengenalkan itu produknya Quicky ya, Quicky Clean Water Spinmob ya, jadi dia itu dari sejak 2018 sudah ada produk itu nah, cuma, di Indonesia agak susah nyarinya gitu, nah terus intinya, nah produk ini dimasukin oleh, ini barang import ya, ini barang ini dari China ya, ini dibawa oleh PT Mertis Internasional ya, jadi ini awalnya ini banyaknya di apa, TV Shopping gitu loh nah, ini kemarin di Tokopedia harganya lagi sale gitu loh, 200 ribuan gitu, saya pikir, wah lumayan juga gitu loh, jadi akhirnya saya beli dan nanti saya akan mengulas lebih detail dalam kemasannya ini ada berisi ini ya ini, ini gagang pelnya yang nanti harus dirakit ya, nah ini ini, untuk kepala pelnya ini ya di sini ada, dikasih dua ya ini, dua spare part untuk kain microfibernya jadi ini, konsepnya itu mirip yang Scott Bright punya Spinmob ya dia pakai bahan ini nah, terus di sini ini embernya nah, embernya ini kenapa ada ember dalam ember ini seperti gini nih, jadi ini ada dua, ini katanya ember kotor dan yang ininya ember bersihnya gitu nah, di sini untuk lampanya ini dia ada bisa dibuka ya tuh, di sini nah, ini untuk ngebersihin dia punya kain microfibernya di sini ya, jadi nanti air yang bersihnya itu dimasukin ke sini nah, di sini dia, perputarannya di sini nih ya, nah nanti kita akan ulas sedikit tentang embernya ya nah, untuk kualitas embernya ini, kalau saya lihat ember ini agak tipis ya kita lihat di sini tuh, dia kalau di belakang sinar itu kelihatan nih dia punya apa itu agak tipis ya dibandingkan yang punya yang line star itu kayaknya lebih, lebih tebel gitu nah, di sini juga dia, nah dia punya apa itu kurang rapi kerjaannya gitu masih ada yang sisi-sisi kasarnya kayak kurang mulus gitu jadi ember ini gimana ya agak kalau untuk harganya segini kok kayak ember murah gitu tapi ya mudah-mudahan kualitas plastik yang dipakai bagus ya bisa bertahan ya jadi walaupun sebenarnya tipis asal dia plastiknya kuat ya gak apa-apa gitu nah emm terus di sini kita lihat dia punya kepala emm pelnya ini di sini nih dia menggunakan konsep seperti velcro ya jadi nanti ini dia punya ujungnya ini ya kan ini dia ini kalau velcro itu sisi kasarnya di sini sisi halusnya nanti kita tinggal pasang kayak gini nih tuh ya nah dia udah terpasang karena ini sifatnya kayak velcro ya dia udah rekat nih diginiin aja gampang gampang banget pakai nyasangnya tuh bukanya lepasnya tinggal gini aja nah nah gitu jadi dia mudah ya untuk pemasangan dan pergantiannya dan ini bahan apanya ini katanya bisa dicuci bisa masukkan ke mesin cuci katanya gitu jadi ya berbeda dengan yang yang spin move apa itu kan dia agak susah untuk dibersihkan ya nah sekarang kita akan melihat ember bersihnya ya nah di ember bersihnya ini ada pompa ini pompanya nih jadi pas pompa ini berputar air yang bersihnya akan disedot dari sini dia akan keluar dari sini gitu jadi tujuannya apa supaya dia untuk membasahi pelannya itu ya nah jadi kalau kita pakai terus puter 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 terus ya lama lama air bersihnya itu habis dia akan berpindah ke tempat ember air kotornya gitu ya nah jadi ini konsepnya seperti itu ya nah ini kan kita harus pasang nih dia punya untuk apa sikat sikat untuk pelannya ini nah ini harus pasang itu harus pas di sini jangan di sini ya dia nggak pas nanti harus di sini supaya dia betul-betul masuk tuh nah ya kan nah jadi seperti itu ya nah jadi ketika nanti dia terpasang ya ya ini kita masukin ya kita nanti pas masuk di sini tuh kita lihat ya nih saya kasih tunjuk ya nih ini sikatnya itu akan tuh kelihatan nggak ya nah ini dia akan yang bawah sikatnya itu menyikat dia punya eh kain microfibernya itu tuh tuh dia nah tapi ini kan nanti dia dibasar terus kan nah ini ada caranya gitu jadi kita pas waktu mau ngeringkannya itu harus angkat sedikit ini ini dia harus masuk ya sebentar ya jadi ini kan ketika dia masuk kan nah ini nah ini nah seperti ini tuh itu waktu ngeringkannya harus posisi kayak gini nih ya dia dia nggak boleh sampai nempel ini kita muternya di sini tuh posisinya ya jadi pas kita lepas nah nih dia akan begini ada ininya ini apa gunanya nah ini ini kalau saat pas pas posisi mengeringkan ini harus turun gini yang ininya harus turun nah pas waktu dia pas lagi ngebasahin ini harus ke bawah gitu nah pas lagi apanya seperti begini ya nanti kita coba untuk gagang pelnya sendiri ya dia itu bahannya stainless ya dan dia punya sambungan konektor persis kayak punya agak mirip dengan yang punya line star Livina ini konektor ini bagus ya ini dia kokoh ya nah untuk nyambungnya itu ya kita tinggal puter aja mudah banget gitu ya di situ nah ini untuk untuk spinnya itu dia di sini ada kuncinya ya yang kita bisa buka cuman ini plastiknya agak gimana gitu ya berbeda punya sama yang Livina Livina punya kayaknya lebih kokoh gitu nah ini dia bisa nah perputarnya di situ kalau kita kunci ya tinggal tarik di sini nah ini kita tinggal sambungin ya nah kita puter ya kita puter nah ini kita sambung lagi semua ya tinggal kencang ya nah dia itu nah dia bisa berdiri ya tuh dia bisa berdiri berdiri sendiri karena jenis pelanya ini kayak begitu mikrofibernya jadi dia bisa tegak nah sekarang kita akan melihat cara kerjaannya ya ini ember ember bersihnya sudah saya masukin air nah ini ember bersihnya itu harus kita masukin ke dalam untuk ember air kotornya ya ini harus masuk nih ya nih nih disininya harus pas ya nah kita akan lihat sekilas ya nih kalau ini diputer tuh airnya itu akan ketari ya dari pompa ini akan berputar dia akan terbuang disini gitu nah jadi seperti itu nah kita masukin deh ini dia punya pemisahnya ya sama sikatnya ini kayak gini lihat ya ini kita puter ya tuh airnya itu kan muncrat tuh keluar dia nah itu tujuannya apa untuk dia supaya airnya itu membersihkan kain pelnya ya membasahkan kain pelnya tuh tuh ya nah jadi ini air ini yang air yang tadi itu tuh ya kan ini kan masuk ke pemisahnya nih nah nanti air-air kotornya itu yang sudah membersihkan pelannya itu akan berpindah kemari tuh tuh enggak nah airnya berpindah sini nanti itu jadi yang air yang bilasannya itu akan terbuang disini jadi yang air yang yang bersihnya ya tetap bersih nah dia enggak bercampur gitu yang di di air bersihnya gitu nah itu yang konsepnya apa dual dual clean itu seperti itu jadi ada air bersih air kotor ya nah sekarang kita langsung coba ya ini embernya sudah saya isi dengan air bersih ya nah ini pertama pastikan dulu ininya udah posisinya rata ya jangan sampai keluar dia nah kita sekarang kita masukin ya ke dalam ini posisinya di tengah sampai jat ceklek nah ini baru kita buka dia punya apa nah sekarang kita basahin tekan ini akan basah tuh nah ya kan ini ini basah gitu nah tapi kalau kita mau keringkan angkat sedikit nah angkat sedikit tekan nah harus hati-hati ya karena kalau dia terkunci ke bawah nanti dia itu jadi basah lagi gitu kita harus angkat ya jadi harus ada perasaannya memang ini gak gak gampang ya dibandingkan yang speed mount yang lama ini harus ada pakai perasaan sedikit juga harus taruh tekniknya gitu ya oke nah udah beres kita kunci dulu angkat ya ini saya kasih kunci ya nah dia agak lembab-lembab ya tuh sorry dia lembab-lembab aja karena bersihnya bener nah pas kita bersih apanya kita kembalikan ya ini kita lipat ya nah kita coba ya kita coba saya untuk membersihkan ini nih ee apa ee pintu ya kita coba ya nah ini enaknya ini ini bisa untuk yang ee dinding ya tuh kita coba kita bersihkan nah tuh jadi kalau yang kayak dinding kamar mandi apa itu bisa pakai ini pas dia oke nah ini dia gak gitu tapi ini kayak microfibernya bagus ya kita coba yang kita coba untuk lantai juga tuh kita coba untuk lantai ya tuh kita lihat oke kita lihat oke kita lihat dia udah kotor ya ini kotor nah sekarang kita bersihin ya ingat ini pastikan dulu terkunci dulu masukinnya udah bener bunyinya hape yang mencetek nah baru lepasin ini ya buka pengucinya putar ini kita cuci ini ya kita cuci ya kan nah terus kita mau keringkan angkat ini dia kadang kalau ngangkatnya terlalu tinggi ini 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 oke oke kita udah kita kunci kita lihat kita ya dia udah kembali bersih ya kita lihat airnya yang tadi itu nah tuh dia masuk kemiri kemari nih ya airnya jadi kemari ya tapi makanya ini harus pakenya harus apa kalau dia salah terus ya akhirnya habis tekor terus nih akhirnya udah saya pakai yang kita tekannya kebanyakan jadinya dia habis gitu gitu salah satu kelemahannya lagi itu dia nggak seperti yang punya cuci itu dia bisa terlipat ya jadi karena ini bentuknya bundar sudut itu nggak bisa dibersihin tuh tuh dia bersisah gitu jadi dia ada sisa sudut itu nggak bisa benar-benar bersih gitu loh dia ada karena bentuknya yang bulat ini nah kalau yang lama itu dia bisa ya karena dia kayaknya seperti itu nah jadi kesimpulannya bagaimana setelah saya coba tadi untuk ngepel ini yang saya rasakan dengan menggunakan new house dual system ini ya jadi satu eh pemakaiannya ini lebih ribet jauh karena kita pas waktu membasahin sama mengeringkannya itu harus bener-bener pakai feelingnya itu harus pas gitu pas narik gagampelnya gitu kalau nggak dia akan basah-basah terus gitu nggak bisa terlalu kering gitu nah kedua minusnya ini apa airnya itu kalau kalau kan dia sistemnya airnya terpisah nah air bersihnya itu nanti bisa habis jadi kita harus nanti kalau udah habis itu ya kita harus isi lagi gitu nah kalau saya pribadi saya lebih suka spin mop saya yang model lama gitu walaupun airnya bercampur ya air kotor sama air bersihnya kotor kalau saya prinsipnya begini kalau airnya sudah kotor ya udah harus ganti buang airnya ganti air baru gitu jadi lebih bagus gitu gitu nah kalau yang ini memang kita nggak perlu ganti airnya tapi kita harus nambahin airnya yang new house dual system ini nah yang paling cuman kalau untuk saya sukanya itu apa dia punya jenis apa itu kain pelnya itu yang microfiber seperti ini bagus ya dibandingkan yang model yang lama nah mungkin kalau saya bilang mungkin saya lebih rekomen coba yang Scott Bright punya 3M itu yang spin mop mereka yang modelnya kayak gini juga gitu dan saya lihat banyak ibu-ibu suka dengan model seperti itu nah ini pendapat saya semoga ini bermanfaat sekian ulasannya terima kasih terima kasih